The Lady Improver adalah sebuah film drama Hong Kong yang rilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Sui San Sang dan bercerita seorang wanita parubaya yang masih perawan, laki-laki, wanita kesepian, kemudian bertemu seorang koki yang bisa merubah hidupnya dan akan banyak pengancerotan pastinya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Siuman, Siuman ini sebenarnya ia sudah memiliki suami namun karena dianya gak mau ngecerot katanya sih sakit dan akhirnya mereka berdua pun bercerai, giliran udah ditinggalin ia malah kesepian sampai-sampai ia melambeskan hal itu dengan memakan ayam bakar sambil membayangkan itu adalah sebuah Anu. Anu, hari-harinya ia selalu habiskan di sebuah rumah sakit karena Siuman adalah seorang merawat. Suatu ketika ia sedang melayani pasiennya, namun pasiennya ini bawel, kelihatannya si Anunya sakit dan pasien ini sudah gak tahan mau ngecerot dengan pacarnya. Seakan-akan pasien itu pamer kepada Siuman, jadilah Siuman marah sampai salah membuat laporan. Akhirnya ia dipanggil oleh atasannya dan disuruh cuti selama satu bulan. Ya mungkin kinerjanya kurang bagus karena banyak pikiran gak apa-apa lah. Dan malam itu adalah malam ulang tahun ayahnya. Ia pulang untuk ikut merayakan festa kecil-kecilan bersama keluarganya. Namun saat makan, ayahnya selalu menanyakan tentang suaminya itu. Ternyata, Siuman menyembunyikan keretakan rumah tangganya. Belum lagi, ayahnya selalu membahas tentang pekerjaan dan gajinya yang menurutnya kecil. Akhirnya, Siuman meninggalkan meja makan dan tadi sengaja, alat pengancerotan serabi tutupnya terjatuh. Siuman kesal. Masalah di rumah sakit pun belum selesai. Dan di rumah, ayahnya malah menambah masalah. Setelah ayahnya tahu tentang keretakan rumah tangganya, Siuman pun datang ke apartemen suaminya. Dengan membawa alat pengancerotan serabi tutup. Serabi tutup aja. Sepertinya, Siuman menyesal karena dulu sudah menolaknya. Ya mungkin sekarang ia ingin mencobanya lagi. Suaminya terlihat marah dengan kedatangan Siuman. Kali ini, Siuman tidak ingin basah-basih. Ia pun langsung nyosor, cipikan-cipik ke sana sini. Namun, suaminya itu menolaknya karena semuanya sudah terlambat. Singkat cerita, ayah Siuman jatuh sakit dan harus direwat di rumah sakit. Ayahnya terkena jantung karena debat dengan seseorang yang akan menghancurkan bisnis restoran miliknya. Akhirnya, setelah ayahnya sakit dan direwat di rumah sakit, Siumanlah yang bertanggung jawab atas restoran itu. Malam pun telah usai. Esok harinya, saat Siuman ke dapur, ternyata sudah ada koki baru yang bernama Jahau. Tanpa sepangat awan Siuman, ia memasak minyak cabai. Yaitu, minyak cabai khas restorannya. Akhirnya, hal itu membuat Siuman teringat masa lalu bersama kedua orang tuanya saat masih utuh. Singkat cerita, Siuman dan Jahau pergi ke pasar. Mereka akan membeli bahan-bahan rapur. Terlihat Jahau lebih mahir dalam memilih sayuran-sayuran segar. Saat itu, Siuman menggoda penjual jahe dan modal ketampananannya. Namun, Siuman terlihat kesal karena melihat Jahau terlalu tebar pesona ke semua penjual. Mungkin Siuman risih dengan kelakuannya. Sesampai di restoran, Jahau mencoba memasak resep barunya. Dengan dibantu oleh Siuman. Siuman begitu kaku karena sebelumnya ia tidak pernah mau memegang dapur. Resep barunya berhasil didangkan dengan sangat lezat. Siuman pun mulai terpikat dengan masakan Jahau. Esoknya, Jahau terus mencoba membuat masakan-masakan baru. Kali ini, ia memasak kari India. Siuman pun mencicipinya dan ternyata, lagi-lagi masakannya selalu enak. Dari situlah, Siuman percaya kalau Jahau adalah koki yang hebat. Saat malam itu, Siuman pergi ke tempat balet. Dan sepertinya, ia tertarik dengan kelenturan tubuh para baleters. Meskipun, Siuman merasa dirinya begitu kaku, namun itu bukan menjadi masalah. Karena, dengan latihan dia bisa menjadi seorang baletina seperti mereka. Sepulang dari tempat balet, Siuman melihat Jahau sedang melakukan pengecerotan dengan wanita si penjual jahe. Mantapnya, mereka ngecerot di dapur hingga terdengar suara pakpuk-pakpuk. Siuman yang melihat itu, menjadi ingin ngecerot. Namun, dengan siapa diri ia ingin melakukannya? Akhirnya, ia pun kembali melampiaskannya dengan makan ayam bakar yang begitu menggugah selera. Hanya itu yang bisa ia lakukan untuk kepuasan dirinya. Esok paginya, Siuman terlihat berubah kepada Jahau setelah kejadian semalam. Siuman pun pergi ke tempat balet untuk latihan dengan pakaian sopanya. Dia mencoba melakukan gerakannya sesuai instruksi dari pelatihnya. Setelah selesai, latihan Siuman diberitahu oleh si pelatihnya untuk menyewa seorang pria TPK. Ya, semacam cari jodoh gitu guys. Pencerian jodoh pun dimulai. Hingga akhirnya, Siuman menemukan pria yang mau diajak ke tempat penginapan. Setelah Siuman selesai mandi, ia melihat pria itu sedang melakukan colai. Mungkin pria itu sudah tidak tahan, jadi pengoncerotan mereka pun gagal. Ya, daripada kesempian, ia pun datang ke pesta topeng yang isinya orang-orang gabung. Siuman yang tidak punya pasangan merasa terasingkan di tempat itu. Namun saat berkeliling, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama... Namun saat berkeliling, ia bertemu dengan seorang pria yang sama kakunya. Ia mencoba memulainya. Mereka pun menari dan tiba-tiba pikiran Siuman kembali mengingat mantan suaminya. Dan sepertinya pria itu memang tidak cocok untuknya. Ia pun pulang dengan perasaan sedih. Karena tidak bisa menemukan pria yang sesuai dengan seleranya. Kali ini dia melampiaskannya dengan memasak. Namun, Jaho mencoba menenangkannya. Karena ia begitu terlihat sangat kesal. Dan akhirnya, Siuman berhasil ditenangkan dan mereka pun melakukan pengoncerotan. Kali ini, Jaho berhasil memasukkannya dan perlahan. Oh tentu, karena masih berawan, ia begitu sangat rapat. Akhirnya, Siuman pun menemukan pria yang mampu mengerti keadaannya. Yang selalu takut mantap-mantap. Esok harinya, Siuman kembali ke tempat palet. Ia karena sudah mencerot, akhirnya ia bisa melunturkan tubuhnya. Kini, Siuman dan Jaho sudah semakin dekat. Dan tidak ada lagi wanita kesepian. Karena Jaho selalu menghiburnya. Asik. Lagi-lagi mereka melakukan pengoncerotan di dapur. Selain mampu menghibur, Jaho pun bisa membuat Siuman sadar. Untuk menghargai jerip ayahnya. Singkat cerita, Siuman langsung menemui ayahnya di rumah sakit. Kini, ia merawatnya dengan tulus dan kasih sayang. Namun, di sisi lain, Siuman sedang bersama tukang jahe itu. Ia datang untuk melambiaskan rindunya kepada Jaho. Namun, tak lama kemudian, Siuman pun datang dan melihatnya. Ia terlihat sangat patah hatinya. Baru saja menemukan pria yang sangat pas. Namun, pria itu sudah memiliki orang lain. Itu artinya, Siuman sudah tidak memiliki harapan lagi. Siuman kembali makan ayam. Namun, kali ini normal. Saat makan, ia diambil di seorang pria. Yang katanya, pelanggan di restorannya. Bahkan, pria itu mengingat, selama 17 kali, ia datang ke situ. dan mengungkapkan, bahwa, ia menyukai Siuman. Mendengar hal itu, Siuman pun meresponnya. Besok paginya, pria itu datang ke restoran dengan membawakan bunga untuk Siuman. Jaho yang melihat, hanya terdiam. Singkat cerita, malam itu, cuma ada acara pertunjukan. Dan, ia minta ditemani oleh pria berkacamata. Lenggak-lenggak pria itu menatapnya begitu tegang. Sepertinya, ketakutan. Dan malah pergi meninggalkan Siuman. Esok paginya, Siuman membawa sarapan yang sudah disiapkan oleh Jaho. Kemudian, melihat bahkan Jaho yang sudah tertumpuk rapi di kursi. Itu artinya, kau akan meninggalkan restoran. Sebelum pergi, ia memberikan kemantapan kepada Siuman. Ngencero terus. Jaho pun berpamitan kepada ayah Siuman. Tidak ada yang tahu sebab Jaho mengundurkan diri dari restoran itu. Dan kini, Siumanlah yang harus menggantikan posisinya. Sampai akhirnya, ia bisa menghidangkan masakan kesukaan sang ayah. Dan itu sangat enak dan sangat lesat. Setelah hubungan dengan ayahnya membaik, kini pria berkacamata yang bernama Ah Kim, kembali menemuinya. Sepertinya Ah Kim memang benar-benar mencintai Siuman. Namun kali ini, Siuman menolaknya, dan memilih menjadi wanita keserpian. Yang terpenting adalah, kebahagiaan bersama sang ayah. Siuman pun memilih menutup restorannya, dan melanjutkan hobi memasak, dan menjadi seorang koki hebat. Siuman pun memilih menutup restorannya, dan melanjutkan hobi memasak, dan menjadi seorang koki hebat. Siuman hidup bahagia, dan film pun berakhir. Terima kasih.